Silahkan duduk. Sidang perkara nomor 798 PITB 2022 atas nama Richard Eliezer Pudiang Lumio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Richard, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, bagaimana agenda persidangan kemarin hari ini adalah sedianya Jaksa Penuntut Umum untuk diberikan kesempatan membawa cakan rekuisitor atau surat tuntutan atas perkara Richard Eliezer Pudiang Lumio. Bagaimana? Ijin Majelis, karena berkas perkara ini satu kesatuan, karena belum ada satu pemeriksaan keterangan terdakwa Putri Chandrawati yang segiwanya hari ini akan diperiksa, kami minta waktu untuk membacakan tuntutan tunda satu minggu. Saudara Penasihat Hukum. Terima kasih Majelis, kami pada prinsipnya adalah mengikuti dari apa yang jadi ini Jaksa Penuntut Umum. Baik. Oleh karena tadi alasan dari Jaksa Penuntut Umum, Saudara Terdakwa bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa Putri Chandrawati belum masuk dalam surat tuntutan Saudara, maka Jaksa meminta waktu untuk ditunda. Majelis memberikan waktu satu minggu dari hari ini, jadi minggu depan persidangan yang akan datang adalah Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan bersama-sama dengan terdakwa yang lain. Siap, Majel. Begitu ya, jadi Saudara diperintahkan kembali ke dalam tahanan dan minggu depan akan dihadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Baik, Yang Muli, terima kasih. Sidang perkara nomor 798 Tidbe 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumio dinyatakan ditutup.